Dimana huruf bahasa mandarin itu selalu sebelah kiri ke kanan Tidak ada sebelah Dari sebelah sini mundur Ini salah Tak cahok, kembali lagi dengan saya Fafal Karena banyak yang request mau belajar nulis bahasa mandarin Jadi di video kali ini kita akan belajar nulis bahasa mandarin dari yang paling dasar Sebelum kita praktek nulis ada beberapa hal yang perlu diketahui Yaitu yang pertama huruf bahasa mandarin sebutannya adalah hansi Hansi itu terdiri dari goresan-goresan yang digabung Maka terbentuklah satu huruf mandarin Pada saat kita menulis huruf mandarin itu seperti kita lagi menggambar dan mengingat bentuk Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah kesulitan huruf mandarin Dimana satu huruf itu dibaca satu Artinya itu satu Jadi tidak bisa dieja seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris Saya kasih contoh ya Yang ini namanya Ta Besar Yang ini namanya Sial Kecil Nah dimana dua huruf ini mereka mempunyai bacaan yang berbeda dan arti yang berbeda Sebenarnya tuh jujur ya Jujur, saya jujur nih Dimana huruf bahasa mandarin itu setelah kita bisa dasar itu menjadi sangat mudah Disini saya ada buatin video cara hafal huruf mandarin dengan mudah Yang penting dasarnya kita bisa dulu setelah bisa dasar untuk belajar huruf yang lain itu sangat gampang Sayang gak? Jangan langsung percaya Harus kalian buktiin sendiri Boleh ya? Nah sekarang kita mulai belajar dari yang paling dasar dulu ya Yaitu goresan-goresannya Nanti pada saat saya kasih contoh Saya ajarinnya itu Disana ada namanya masing-masing Tapi nanti nama-namanya itu gak perlu kalian hafalin Jadi yang penting kalian tahu cara nulisnya aja Disini saya sarankan kita siapin dulu alat tulisnya Biar langsung takpek Nah kalau saya sendiri saya sudah siapin alat tulisnya Baik kita sekarang langsung mulai ya Kalau sudah siapin alat tulisnya sekarang kita mulai ya Dari sebelah kiri ke kanan Nah ini namanya Heng Dimana huruf bahasa Mandarin itu selalu sebelah kiri ke kanan Tidak ada sebelah Dari sebelah sini mundur Ini salah Ya kayak tulisan Indonesia Pada saat kita menulis huruf Indonesia Adalah contoh ya Nah kita dari sebelah kiri ke kanan Jadi gak mungkin nulisnya mundur Contohnya A Udah kan gak mungkin kita tulisnya begini ya Jadi ingat huruf Mandarin itu selalu dari kiri ke kanan Kemudian dari atas ke bawah Ini namanya Su Dari atas ke bawah Jadi gak boleh dari bawah ke atas Nah ibaratnya kalau hujan Hujan itu selalu dari atas ke bawah Gak ada hujan dari bawah ke atas Jadi diingat ya dari atas ke bawah Sekarang PIE dari atas Perosotan PIE Dari atas PIE Ada satu goresan Dimana dia itu mirip dengan PIE Bentuknya Tapi cara nulisnya beda Yaitu dari bawah ke atas TI Dari bawah ke atas TI Nah kalau yang ini namanya dari atas ke bawah PIE Bentuknya sama Cara twistnya beda ya Sekarang NA Dari atas ke bawah NA Boleh gak dari bawah ke atas Salah ya Gak boleh Kemudian HENG KO SU KO HENG CE HENG CE KO Nah dimana yang ini Ada temannya namanya SU TI Ya SU TI Jadi beda di bawahnya aja Kita lanjutin lagi TURUN BELOK Ini namanya SU WAN SU WAN KO Jadi turun BELOK Berhenti dulu KO Yang ini HENG CE WAN KO Kemudian Yang ini Ada yang hampir mirip Tapi beda ya HENG XIE KO HENG CE WAN Jadi dia sama ini Tapi gak ada KO Nya ya Habis itu XIE KO Jadi dia mirip XIE KO Kita lanjut ya HENG PIE PIE CE PIE CE Habis itu SU ZE Nah SU ZE Ini sama yang depan tadi SU WAN Itu beda ya Yang ini ada sudut Yang ini gak ada sudut PIE TIAN Habis itu ada yang paling gampang Namanya TIAN 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 ini sama yang paling depan NA itu beda ya TIAN itu cuma sedikit Kalau NA itu panjang Kita lanjutin SU ZE ZE GO Habis itu SU ZE PIE SU ZE ZE Kita lanjutin lagi ya HENG ZE TI HENG ZE ZE HENG ZE 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 HENG ZE ZE PIE HENG ZE 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 Nah kita lihat Dimana empat ini Hampir sama ya Tapi ternyata mereka beda Terus yang atas ini juga hampir sama Tapi ternyata beda ya Gimana menurut kalian? Susah apa gampang? Tolong tuliskan komentar kalian di bawah sini ya Apakah dia sulit? Apa mudah? Dimana gorsan-gorsan ini sudah saya rangkum Apabila kalian ingin screenshot Silahkan nanti di akhir video ya Nah bagi yang ingin belajar huruf Mandarin Silahkan nonton videonya di playlist huruf Mandarin Yang nanti akan saya cantumkan di belakang juga Kalau gitu video kali ini sampai disini Sampai jumpa di video berikutnya Ciao, ciao Bye, bye Bye